Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera berita seterusnya, dipetik daripada malaysiakini.co Kabinet setuju laksana tujuh pembaharuan untuk kestabilan politik. Bahwa suarat kabinet hari ini setuju untuk melaksanakan sejumlah pembaharuan parlimen dan pentadbiran menurut Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Ia termasuk kebanyakan pembaharuan yang dijanjikan UDI-Nya sing bulan lalu ketika bekas Perdana Menteri itu coba mendapatkan sokongan pembakar. Ismail berkata, komitmen itu bagi mengembalikan kestabilan politik negara untuk menengani wabak COVID-19 dan memulihkan ekonomi. Ini selari dengan titan nasihat yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bila Asya Ibni Al-Marum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Bila Adan Duli-Duli Yang Wahamulia Raja-Raja Melayu tentang peri pentingnya sesebuah pentadbiran yang stabil dan dapat berfungsi secara biasa dalam keadaan negara menghadapi pelbagai krisis katanya. Tujuh pembaharuan tersebut adalah pembentangan RUU anti-lompat parti di Parlimen. Kedua, perlaksanaan penurunan had umur mengundi dari 21 tahun kepada 18 tahun dalam masa terdekat. Ketiga, pindaan perlembagaan persekutuan untuk menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun. Keempat, keseimbangan keanggotaan jawatan kuasa pilihan khas Parlimen melibatkan Ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang. Seterusnya, setiap RUU termasuk RUU perbekalan yang dibentangkan di Parlimen akan dirunding dan dipersetujui secara bersama. Yang seterusnya, Ahli Parti Pembangkang akan dilibatkan dalam Majelis Pemulihan Negara. Seterusnya, Ketua Pembangkang akan diberikan saranan dan kemudahan yang setara dengan seorang Menteri. Tujuh pembaharuan diumumkan Ismail Sabri itu hampir sama dengan cadangan rangka persefahaman rentas parti diumumkan bekas Perdana Menteri Budi Yassin pada 13 Ogos lalu. Rangka persefahaman itu dikemukakannya ketika dia cuba mendapatkan sokongan daripada Ahli Parlimen Pembangkang dalam undi percaya keatasnya. Undi percaya itu bagaimanapun tidak sempat berlaku apabila dia meletakkan jawatan tiga hari kemudian. Dalam rangka persefahaman itu, Muhyiddin turut menawarkan tujuh janji pembaharuan sekiranya usul undi percaya kepadanya diluluskan Ahli-Ahli Parlimen. Ketujuh-tujuh pembaharuan diumumkan Ismail Sabri tadi terangkum dalam tujuh janji yang ditawarkan Muhyiddin dengan hanya sedikit perbezaan. Janji Muhyiddin termasuklah, pertama, pembentangan rang undang-undang anti-lempat parti di Parlimen. Kedua, perlaksanaan undi 18 tahun menunggu perlaksanaan pendaftaran otomatik yang mengambil masa. Ketiga, RUU pindahan perlembagaan untuk menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada dua penggal sahaja. Keempat, separuh daripada jawatan kuasa pilihanah separlimen dipengerusikan oleh Ahli Parlimen Pembangkang. Keenam, keempat, setiap RUU termasuk RUU perbekalan belanjawan yang akan dibentangkan di Parlimen akan dirunding terlebih dahulu dan semua Ahli Parlimen. Keenam, libat urus dengan parti pembangkang untuk mendapatkan input dan cadangan bagi menambah baik pelan pemulihan negara. Dan janji yang terakhir, ketua pembangkang akan diberikan syaraan dan kemudahan yang setara dengan seorang Menteri Kanak. Janji pertama Muhyiddin, peruntukan tahunan yang sama kepada semua Ahli Parlimen tanpa mengira parti politik bagaimanapun tidak termasuk dalam pembaharuan diumumkan Ismail Sabri. Juga sedikit berbeza, ketua pembangkang diberikan syaraan dan kemudahan setara Menteri di dalam pembaharuan Ismail Sabri berbanding Menteri Kanan di dalam janji Muhyiddin. Tawaran Muhyiddin itu bagaimanapun ditolak pembangkang. Untuk rekod pengkritik berpendapat, janji-janji yang dikemukakan Muhyiddin itu sebahagiannya berasal daripada tawaran dibuat Pakatan Harapan sebelum ini. Malah sesetengah sudah diusahakan dan dalam peringkat perlaksanaan seperti undi 18. Sekian berita, kita jumpa lagi, bye-bye. Sampai jumpa lagi.